Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel 38TV Di video kali ini Saya akan membuat ke playlist Rifan Vlog mengenai otomotif ya Kembali Di video kali ini saya akan mereview Honda PCX 160 Pada umum khususnya Bracket plat nomor ini Yang saya pribadi saya pandai sangat jelek ya Karena kalau kita custom plat nomornya Itu tidak masuk Atau tidak sinkron Beda kalau plat nomornya masih standar Bawaan samusat ya Karena ini saya sudah custom Jadinya itu jelek sekali ini Nah Saya akan coba perbaiki Atau kita rapikan Atau saya custom sendiri Menurut pribadi saya Nah Lalu bagaimana cara melepasnya ini Ini tidak bisa dilepas Begitu saja Ini ada bautnya 3 disini Nah caranya adalah kita lepas Windshieldnya ini Atau visornya Nah Tata cara untuk melepas Windshield atau visor ini Itu kita buka dari Dasinya ini Ini telah saya buka Sebenarnya Dari semalam itu Susah sekali Karena ini baru pertama kali Saya buka Banyak Video-video yang beredar Di Youtube Itu tutorial Cara membuka ini Mungkin bisa dilihat Tapi Jarang yang menjelaskan Dengan detail Tata cara membuka Dasi Pada PCX ini Nah Saya pribadi Saya akan Memberikan tips Bagaimana cara Membuka Dasi Dari PCX ini Itu Yaitu Kita congkel dari samping Ini tuh ada 3 pekunci ya 1 2 3 disini Dan jangan pernah Ini untuk Ditarik Nah Karena ininya Tarikannya itu Bukan Bukan ke atas Tapi ke bawah Jadinya Jangan pernah Ditarik kesini Nanti bisa Patah Nah Pertama-tama Yang langkah kita lakukan Ini ada 2 baut Disini Ini sudah saya buka ya Ini Menjelaskan saja Tata caranya Setelah itu Kita congkel Dengan Drey Min Atau Obeng Min ya Itu dari samping Kesini Sampai ini Kebuka gitu Nah Setelah udah kebuka semua Itu kita tarik ke bawah Kayak gini Tarik ke bawah Jangan ke Depan Atau kanan Atau kiri Tapi ke bawah Karena tarikan Kailanya ini 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 itu Ke bawah ya Bukan ke Depan Atau ke samping Jadi harus ke bawah Kayak gini Oke Setelah ini terbuka Setelah terbuka Ini ada 2 baut Disini 4 2 baut Pas 10 Dan 2 baut Kunci L5 Ini pakai Kita pakai Kunci Ring ya Kita buka Disini ada Baut Pas 10 Kalau belum Diberah dibukai Dia sangat keras Sekali Lalu disini Lagi ada Sat 410 Juga Kita buka Pakai Kunci Sok Atau kunci T Jadi Kunci 10 20 Lalu disini Ada kunci L5 Kita pakai Kunci L5 Ada 2 Ya Nah Disini ada Karetnya Pastikan ini Jangan pernah Terbuang Karena ini Adalah Perjam Agar Misur Tidak berisik Saat Jalan Nah Ini ada Dua Bautnya Nah Setelah itu Kita lepas Kita lepas Dari yang atas Yang atas Pastikan Tidak mengait Ini ada ringnya Ring dari plastik Jangan sampai Hilang Kita lepas Dulu Jangan sampai Hilang Karena itu Berendam Sampai di sini Tata cara Tata cara Membuka Visor Bunda PCX 160 Dan sekarang Kita lanjut Buka Bracket Plat nomor Depannya Oke Ini adalah Tampilan Visor Yang telah kita Lepas Nanti kita Akan Lepas Bracket Plat nomor Nah Sekarang Kita Review Winslet Ini Pertama Kita copot Dulu Plat nomor Pake Kunci Pas 10 Kunci Bawaan Dari Motor Kita Buka Top Untuk Dan Nanti Ski Krix 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 disini ada 3 baut 1,2,3 sekarang kita buka pakai kunci T10 ini adalah tampilan visor yang akan kita lepas dudukan breaknya ada 3 baut disini ada 1,2,3 kunci 10 pas dan depan harus kita pakai kunci T10 kita akan coba lepas depan kita pakai kunci T belakang pakai kunci pas 10 memang motornya mungkin agak sedikit keras karena ini adalah motor baru agak keras ya karena ini masih baru tapi kalau sudah 1 dia sudah masih ada 2 lagi kuncinya adalah di putaran pertama kalau dia sudah klik gitu ya itu sudah enak kita buka kita pakai tangan aja sudah cukup lalu satu lagi selamat menikmati Ya susah ya sabi nih kalau udah sekali tetep dia enak ini nanti yang rencana akan kita potong sini supaya tidak tidak melebihi area plat nomor yang telah kita custom sebelumnya nah potongnya bisa pakai apa aja bisa pakai gerinda bisa pakai gergaji besi atau pakai pisau tergantung selera brosis semua Oke sekarang kita akan coba potong ya oke setelah kita potong tadi barusan seperti inilah hasilnya Oh ini adalah hasil dari bracket plat nomor PCX yang telah kita potong nah nanti ketika kita pasang plat nomornya dia akan kelihatan lebih rapi karena tidak kelihatan tuh tuh nanti enggak kelihatan jadi bener-bener rapih nanti kita akan review ke motornya juga nah disini ada bekas potongan yang geria gaji bisa kita halusin dengan amplas gitu supaya rapi terus semua tergantung selera tinggal kita amplas setelah halus ini udah di amplas ya udah saya finishing sesuai selera lalu kita pasang ke windstreet atau visur nya sama seperti tadi caranya buatnya ada tiga seperti ini ya nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini tuh jadi nggak kelihatan sama sekali kalau ada bracket plat nomornya ya Nah ini sebenarnya tergantung selera dari bros semua kalau emang enggak selera dengan yang saya lakukan enggak papa nah ini kan untuk yang plat nomornya di custom kalau plat nomornya masih asli samsat itu enggak perlu dipotong ya nah seperti ini nanti kita akan review saat di motornya akan kita pasang nanti ya terima kasih buat bros semua yang telah menunggu kurang lebihnya setelah saya pasang ini udah saya pasang semua udah rapi ini udah saya potong udah rapi jadi kita tinggal pasang plat nomornya nanti seperti ini nah jadi bener-bener rapi dia nggak ada lebihannya nggak ada lebihnya sama sekali tuh jadi tapi sebenarnya ini selera masing-masing ya karena nggak semua orang suka plat nomor di custom sementara jadi kalau emang suka di custom ya nggak papa ini bisa buat menjadikan rekomendasi dan yang paling terpenting itu kalau enggak bisa enggak menguasai skill otomotif sama sekali lebih baik ini bukaan dasi ini paling susah ya lebih baik dibawa ke kail aja takutnya ada yang patah atau apa nantinya jadi malah geter kecuali kalau emang udah punya skill percaya diri nggak papa dicoba sendiri dirumah ya brosis semua sekali lagi cara membuka yang ini jangan pernah ditarik tapi dari sini sini baru ditarik ke bawah jangan ditarik ke depan nanti akan patah karena kayaknya ini ke bawah bukan ke depan karena saya punya background di pernah kerja di perusahaan motor jadi saya tahu nah seperti ini nanti kita spill hasilnya sebenarnya bisa jadi akalin di dibeliin bracket yang alpharmarket dari di shopee banyak tapi itu hanya dua baut di sini jadi nanti baut yang bawah ini akan kosong bolong jadi ya jelek sekali jadi menurut saya akan lebih baik seperti ini nah hai hai terima kasih selamat menikmati